Sementara itu pemirsa di tengah merahnya isu wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Ternyata harga kambing dan dagingnya justru mengalami kenaikan signifikan. Tingginya harga kambing tersebut disebabkan oleh musim hajatan pernikahan serta menjelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Harga kambing hidup maupun harga daging kambing di Jember justru relatif meningkat. Karena selain menjelang Hari Raya Idul Adha, warga Jember juga sangat banyak yang menggelar pesta resepsi pernikahan sehingga membutuhkan stok daging kambing untuk keperluan konsumsi. Menurut pemilik peternakan kambing berkah Wodus Multifarm yang ada di Desa Ampel, Kecamatan Muluhan, Solehan atau akrab dipanggil sinyo, harga daging kambing mengalami kenaikan signifikan dari Rp70.000 per kilogram menjadi Rp87.000 per kilogram. Sehingga harga kambing hidup juga relatif tinggi, mulai dari Rp1.800.000 hingga Rp6.000.000 tergantung ukuran, jenis, dan kualitas kambing secara umum. Kenaikan harga tersebut terjadi selama beberapa pekan terakhir karena semakin meningkatnya jumlah permintaan dari konsumsi. Untuk harga kambing pada saat ini, ini sudah mengalami kenaikan yang signifikan ya dari tahun dulu, itu yang Rp70.000 per kilogramnya untuk timbang hidup sekarang sudah mencapai ke Rp87.000. Kalau kenaikan penebabnya, satu memang sudah mendekati hari raya korban, terus juga banyak musimnya orang hajatan, karena ini juga panennya petermak. Nah, dengan adanya isu penyebaran virus PMK ini sepeda apa? Pengaruh nggak ya? Kalau di domba nggak ada pengaruh sih, nggak ada pengaruh yang sangat sedukikan. Memang untuk pada saat ini belum ada, kita temukan kasus di kandang ini belum ada. Realitas kurban itu mulai dari Rp1.800.000 sampai Rp6.000.000 juga ada. Varianlah tergantung dengan pembelingan. Dari Wuhan, Bambang Sigiarto Jumper 1 TV melaporkan.